Oke, selamat pagi. Kita mau mereview orderan untuk Kijang Innova 2010. Ini mobilnya, 2010. Ini diorder oleh Pak Alik di Bekasi. Terima kasih. Jadi, ini adalah H4 JL3 untuk Kijang Innova 2010. Jadi, Kijang Innova generasi pertama. Oke, kita perkenalkan. Ini adalah led tiga warna produk dari Junki Wenas Juragan Lampu. Di sini yang original terdapat logo emboss Junki Wenas. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi. Terdapat segel garansi kita. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Oke, kita akan mereview apa sih keunggulan dari led ini atau kelemahan atau kelebihannya. Oke, led ini adalah merupakan led tiga warna. Kenapa sih tiga warna? Karena Anda tahu sendiri ya, sekarang cuaca itu nggak beres. Nggak beresnya kenapa? Kadang hujan, kadang berhenti, kadang panas. Nah, makanya ini Anda butuh led segala cuaca. Nah, yang dimaksud dengan led segala cuaca itu adalah apa led ini bisa berubah warnanya. Jadi, Anda bisa pakai warna putihnya, Anda bisa pakai warna kuningnya. Jadi, Anda bisa pakai warna putihnya, Anda bisa pakai warna putih kuningnya, Anda bisa pakai warna kuningnya. Jadi, bohlam tiga warna. Nah, bohlam ini bisa jauh dekat. Nah, pada saat mode warna putih, Anda lampu jauh tetap warna putih. Pada saat lampu dekatnya putih kuning, Anda lampu jauh tetap warna putih. Pada saat lampu dekatnya warna kuning, Anda lampu jauh tetap warna putih. Jadi, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tetap warna putih, seperti itu. Jadi, bohlam ini ya, bohlam tiga warna. Ya, bohlam benar-benar real tiga warna. Bukan seperti bohlam tiga warna yang dijual di pasaran, yang lampu dekatnya warna putih, lampu jauhnya warna kuning. Itu bukan bohlam berubah warna. Kalau menurut saya itu, bohlam jauh dekat yang ya dekatnya putih, jauhnya kuning. Berubah warnanya ya cuma jauh dekat. Kalau ini tidak. Lampu dekatnya bisa berubah warna, tiga warna. Itu ya. Nah, warna putihnya ini adalah 6.000 Kelvin. Ya, warna putihnya ini adalah 6.000 Kelvin. Warna putih kuningnya ini adalah 4.300 Kelvin. Warna kuningnya ini adalah 3.000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putih? Pada saat jalanan kondisi biasa, karena kan tidak tiap hari hujan. Pakailah warna putih. Kalau Anda kondisi biasa pakai warna kuning terus, mata Anda capek, mata Anda sakit, kepala Anda pusing. Nah, putih kuningnya ini Anda pakai pada saat jalanan habis hujan, asfal basah. Ya, kuningnya ya pada hujan atau kabut. Ya, seperti itu. Jadi, ya saya sudah bilang ini bohlam segala cuaca. Ya, bohlam tiga warna yang paling terang. 32 Watt versi baru. Saya sudah tidak menjual versi lama. Versi lama adalah warna biru bodinya. Bodinya warna biru. Yang terbaru adalah ini. Ini kita sudah upgrade. Apa yang di-upgrade adalah drivernya. Ya, drivernya supaya bisa lebih terang. Kipas tahan air. Bodi material baru supaya lebih cepat untuk melepas panas. Sebagai syarat bohlam bagus adalah Anda harus tahu satu Watt dan Luxnya harus besar. Besarnya sesuai fakta. Jadi, faktanya itu adalah harus diukur menggunakan alat yang namanya Wattmeter. Latt ini 32 Watt. Ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Tidak boleh ngedrop. Latt ini stabil dan dia tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Nah, ini penting sekali. Harus bisa adjustable. Tujuannya untuk menggeser bayangan gelap, memfokuskan sinar, dan membentuk cut off. Syarat selanjutnya, bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Latt ini tidak storing. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan Latt ini adalah dari double Cooper PCB. Ada heatsink dan ada kipas. Pemasangan Latt ini Anda tanpa perlu menjebol karet seperti ini. Karet di jebol debu masuk ke dalam headlamp Anda, air bisa masuk. Anda cukup karet original seperti ini. Pemasangan Latt ini lepas dulu. Ini pasang di reflektor, diklipkan sudah dulu dengan benar, baru karet masuk. Nah, karet masuk, Anda bisa lihat heatsink terlihat. Headsink itu apa? Headsink itu adalah sirip-sirip ini. Jadi ini masih terlihat heatsinknya. Jadi kipas angin berputar, angin meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink. Makin panas ini Latt, makin jelek. Makin panas ini Latt, makin cepat rusak. Makin panas ini Latt, makin ngedrop. Itu adalah sudah hukum alam. Jadi makanya Latt ini butuh pendinginan. Nah, pendinginan dari Latt ini, ya makanya ada kipas, ada heatsink. Jadi supaya bisa bersirkulasi seperti itu. Nah, banyak Latt di pasaran tidak ada heatsink. Apa sih itu heatsink? Headsink itu adalah sirip ini. Banyak di pasaran tidak ada heatsink. Jadi langsung terbungkus oleh karet. Kenapa sih kok bisa terbungkus oleh karet? Karena mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet. Jadi langsung terbungkus, jadi tidak ada pendinginan. Nah, makanya banyak orang dijebol. Dijebol, dirusak. Ini air masuk, debu masuk. Nah, ini tidak perlu. Jadi makanya Latt ini sangat-sangat PNP untuk mobil di Indonesia. Nah, penting untuk Anda. Ya, makanya kalau sudah order, pasti saya minta foto depan mobilnya. Tujuannya adalah untuk apa? Dikalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Nah, Anda harus tahu. Ini adalah bolam halogen H4 mobil Anda. Ini sudah kita pecahkan. Kalau ini, ini sudah kita pecahkan. Ininya, ya. Kalau original adalah begini. Kita sudah pecahkan. Nah, inilah bagian dalamnya. Bagian dalam LED ini terdapat payung. Payung untuk bagian lampu dekat dan bagian lampu jauh di bagian bawah. Jadi, saya tidak tahu Anda melihat dengan jelas atau tidak. Jadi ini bagian atas ada payung dan dia filamennya di sini dan ini bagian bawah filamennya. Nah, payung ini adalah kunci penting. LED ini memiliki payung. Nah, inilah payungnya. Nah, payungnya ini adalah anatominya satu banding satu sama dengan halogen. Tujuannya supaya kenapa? Anda harus paham dulu. Ini adalah reflektor mobil Anda. Ini lahir menggunakan halogen. Halogen outputnya, cut off-nya pasti bagus. Cuman permasalahannya kurang terang. Benar nggak? Nah, Anda ganti LED. LED-nya terang. Tetapi permasalahannya adalah silau. Silau, menyilaukan orang lain. Sinarnya ke atas. Sinarnya tidak napak di jalan. Nah, itu banyak sekali Anda temukan di forum-forum, di online orang curhat. Pak, LED saya silau. Pak, LED saya tidak ada cut off-nya. Pak, LED saya habis di tilang karena lampu saya mengganggu orang lain. Nah, kenapa? Karena anatominya tidak sesuai. Karena reflektor ini lahir menggunakan halogen, pakai halogen bagus. Ya, tentu kalau Anda ganti LED supaya bagus, ya tentu anatominya harus sama seperti halogen. Saya tidak mau membohongi Anda atau tipu-tipu ya Anda berpikir dari logika saya saja. Nah, anatominya apa? Nah, ini adalah halogen, ini adalah LED. Nah, kita bisa kasih lihat. Ini terdapat kunci utamanya. Payungnya ini bisa dilepas. Ini tuh ada baut. Kita bisa lepas. Nah, inilah payungnya. Nah, ini kita bisa setting, kita bisa kalibrasi, kita bisa papas, kita bisa gerinda. Kita bisa tekuk ulang, samakan dengan halogen. Jadi, ini adalah bagian kunci penting. Nah, makanya LED ini saya bilang bagus. Banyak di pasaran LED tanpa payung atau dengan payung, tetapi payungnya tidak bisa dilepas atau payungnya merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya. Jadi, di cetak molding, yaudah, begitu saja mati. Tidak bisa diutak atik. Nah, LED yang begitu kemungkinan bisa silau. Kenapa? Karena reflektor tiap-tiap mobil mempunyai pola yang berbeda. Kadang-kadang ini kalau di, contohnya di reflektor ini, ini polanya ini, ini begini. Kadang-kadang ada LED yang ininya tinggi. Kadang-kadang ada yang ini lebih rendah. Nah, itu membentuk sudut. Sudutnya itu tiap-tiap mobil berbeda. Ya. Nah, jadi makanya perlu yang namanya di setting atau di kalibrasi. Makanya buat Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa men-setting dan kita bisa men-kalibrasi supaya hasilnya maksimal. Ya. Seperti itu. Anda sudah bayar, kita harus bekerja untuk Anda. Ya. Jadi, kita bukan hanya jual barang. Ya. Oke. Terima kasih. Sudah menonton review saya. Jika Anda mau order, Anda bisa WhatsApp ke saya di 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Ya. Merek dari LED ini adalah Jungkiwenas Juragan Lampu. Tipenya adalah JL3. J artinya Juragan, L artinya adalah Lampu. Tiga artinya tiga warna. Ya. Jadi, JL3. Yang original terdapat logo Embos Jungkiwenas. Hati-hati di online banyak sekali produk palsu yang mengatasnamakan JL3, JL55, Juragan Lampu. Ya. Yang original, ya Anda lihat fisiknya seperti ini. Karena banyak orang ngaku-ngaku. Ya. Terima kasih. Terima kasih.